Inilah suasana rumah duka dari almarhumah Bien Setio Utomo atau dikenal dengan panggilan Mbok Lindu, sosok perempuan perkasa pelestari kuliner khas Yogyakarta, Gudeg. Diketahui Mbok Lindu sudah berjualan sejak zaman penjajahan Belanda-Jepang hingga usia senjanya. Ia pernah terjatuh hingga tangannya retak namun tak menghalangi niat Tulus Mbok Lindu untuk tetap membuat Gudeg di kediamannya di Kelebengan, Catur Tunggal, Sleman. Kemudian bersama anak-anaknya ia berjualan Gudeg di Jalan Sosrowijayan dari pagi. Pelanggannya pun sudah beragam dan seperti keluarga sendiri. Bahkan beberapa pelanggan tetapnya sempat menjenguknya ketika ia sakit. Diketahui dari Soretno, salah seorang kerabat dekatnya, sebelum kepergiannya menemui Sang Khalid, Mbok Lindu sempat meminta bantuan untuk membenarkan posisi tangannya karena hendak beristirahat. Meski usianya sudah memasuki 100 tahun, namun menurut Soretno, Mbok Lindu masih memiliki pendengaran dan penglihatan yang sehat. Meski di tengah masa peralihan New Normal, banyak keluarga masyarakat yang ikut mengantar kepergiannya. Hal ini menjadi pertanda Mbok Lindu adalah sosok yang dikagumi dan disayangi, tidak hanya oleh keluarga dan kerabat, namun juga pelanggan dan masyarakat di sekitar kediamannya. Selamat jalan Mbok Lindu, biarlah selalu dikenang dan menjadi inspirasi bagi penerus bangsa. Demikian Ninda Vilas Putri dan Ucu Andritama melaporkan. Terima kasih telah menonton!